Musik Bulan itu mempengaruhi bumi dalam hal gaya pasang surut. Jadi air laut menjadi pasang kemudian pada kondisi yang lain menjadi surut itu karena disebut sebagai gaya diferensial gravitasi bulan terhadap bumi. Jadi posisi bulan pada saat posisi seperti ini air laut itu akan cembung ke arah bulan dan yang berlawanan dengan itu. Itu disebut sebagai gaya diferensial. Jadi perbedaan gravitasi pada semua titik itu menyebabkan air menjadi pasang pada arah yang ke arah bulan. Nah kemudian pada posisi yang selebihnya itu akan menjadi surut. Nah posisi bumi dan bulan ini yang menyebabkan kemudian terjadi efek pasang surut air laut. Nah pada saat purnama itu pasang air laut yang disebabkan oleh bulan diperkuat oleh matahari karena berada pada satu garis. Ini yang menyebabkan kemudian pasang itu menjadi pasang maksimum. Dan posisi bulan pada saat supermoon tanggal 31 Januari itu lebih memperkuat lagi efek pasang surutnya. Sehingga pasang pada saat itu itu adalah pasang yang maksimum yang paling tinggi. Nah dalam kondisi yang biasa yang sebut aja tidak ada kombinasi dengan cuaca buruk di laut, tidak ada angin kencang, tidak ada gelombang tinggi. Ya ini hanya sekedar menyebabkan banjir pasang yang sebut aja melimpas ke daratan lebih jauh. Karena air lautnya itu menjadi lebih tinggi, pasangnya lebih maksimum. Sudah diperkuat oleh matahari karena berada pada satu garis, kemudian ditambah juga pada saat supermoon bulannya pada jarak yang lebih dekat. Sehingga efek gravitasinya pun itu lebih besar. Sehingga ini yang dampaknya kemungkinan hanya banjir biasa. Artinya air laut itu melimpas ke daratan lebih jauh. Tapi kalau ditambah dengan angin kencang, dengan kondisi cuaca buruk di laut pada saat itu, sehingga terjadi gelombang tinggi. Tentu yang banjir rob ini akan melimpas ke daratan lebih jauh lagi karena adanya gelombang tinggi itu. Nah itu yang sebenarnya yang perlu diwaspadai bagi wilayah-wilayah di pantai yang biasa mengalami rob. Jadi pada saat purnama, pada saat supermoon, kemudian terjadi gerhana. Kalau gerhana itu berarti betul-betul satu garis. Matahari, bumi, dan bulan. Sehingga efek pasang surutnya pun itu menjadi lebih tinggi. Nah ini yang hal itu yang perlu diwaspadai. Memang ada kajian lain yang bahwa efek pasang surut bulan itu juga berpengaruh pada kemungkinan sebagai pemicu. Pelepasan energi pada sebut aja terjadi erupsi gunung api, kemudian juga terjadinya pelepasan energi dalam bentuk gempa bumi. Tetapi memang ini belum konklusif, walaupun beberapa data memang menunjukkan waktu yang berdekatan antara purnama dengan gempa bumi besar seperti gempa Aceh yang lalu. Itu sangat berdekatan dengan purnama. Mekanisme yang bisa menjelaskan itu, ketika waktu itu kan sekitar pagi hari ya. Jadi diambil contoh kasus gempa Aceh ya. Gempa Aceh itu terjadi purnama dalam waktu yang berdekatan dengan itu. Dan pada saat itu, pagi hari, itu berarti bulan itu berada pada posisi di barat. Nah, di lautan Hindia itu air sedang surut karena posisi bulan ada di barat. Nah, itu yang kemudian salah satu teori mengatakan pada saat itu sebut aja beban di air laut itu, itu menjadi minimum sehingga lempeng itu kemudian memungkinkan untuk terjadi pergeseran. Itu yang salah satu dugaan mengaitkan antara purnama dan ini sesungguhnya bukan hanya saat gerhana, tapi saat purnama atau bulan baru, potensi untuk sebut aja terjadinya pelepasan energi pada saat yang sebut aja memicu, tapi bukan penyebab ya. Memicu karena energinya sesungguhnya sudah tersimpan lama misalkan untuk pergeseran lempeng itu. Nah, kemudian memicu ini yang menyebabkan sebut aja beban yang menekan lempeng itu dari beban air laut ini kemudian berkurang, kemudian energinya ini kemudian terlepas, sehingga penyusupan lempeng itu terjadi, kemudian terjadilah gempa tektonik, itu kemungkinan itu ada, tetapi itu belum konklusif. Artinya tidak selalu ya, tidak selalu ketika terjadi purnama, kemudian terjadi pelepasan energi dalam pergeseran lempeng yang menyebabkan gempa bumi, atau terjadi pelepasan energi yang tertahan sehingga menyebabkan erupsi gunung berapi, tetapi ya hal-hal itu yang kemungkinan-kemungkinan itu memang kalau disebut sebagai dampak, tetapi itu bukan dampak yang disebut sebagai penyebab. Tapi kalau pemicu ada kemungkinan, artinya pemicu sebenarnya energinya itu sudah ada, yang menyebabkan gempa itu energinya sebenarnya sudah tertahan lama, tapi kapan lepasnya kan tidak ada metode ilmiah atau teknologi yang bisa meramalkannya, kapan energi itu dilepaskan dan pada titik mana energi itu dilepaskan. Tapi kalau sebagai pemicu, ya memang ada teori-teori yang mengatakan kemungkinan salah satu pemicu pelepasan energi itu adalah efek dari pasang surut bulan tersebut. Ya, beberapa wilayah di pantai utara Jawa, dan sesungguhnya sebenarnya pantai-pantai yang landai ya. Pantai yang landai itu yang menyebabkan kemudian ketika pasang itu air melimpas ke daratan, dan ketika itu pasangnya maksimum tentu melimpas ke daratannya lebih jauh lagi. Dan biasanya kombinasi dengan cuaca buruk itu yang diwaspadai. Satu sisi ketika cuaca buruk menyebabkan gelombang tinggi di laut, maka tentu limpasan rob ini akan melimpas ke daerah ke daratan lebih jauh lagi. Di sisi lain, ketika di daratannya terjadi hujan lebat sehingga menyebabkan banjir atau genangan, karena air lautnya sedang pasang, maka banjir ini tidak bisa kemudian dibuang ke laut. Jadi ketika terjadi kombinasi itu kemungkinan banjirnya pun akan bertahan lebih lama di daratan. Terima kasih telah menonton!